Dan sementara itu, Pemirsa Satuan Reskrim Polres Cimahi mengamankan 4 anggota geng motor yang mencuri dengan kekerasan atau curas terhadap driver ojek online di kawasan Lewigajah Cimahi. Kaki 2 anggota geng motor ditembak lantaran mereka melawan saat akan ditangkap petugas. RAP dan PPA dilumpuhkan di bagian kaki saat akan ditangkap petugas Satuan Reskrim Polres Cimahi di jalan Dadali, Bandung Sabtu lalu. Bersama DH dan RMS yang masih di bawah umur, RAP dan PPA merupakan anggota geng motor yang mencuri dengan kekerasan terhadap driver ojek online di Lewigajah Cimahi 16 Maret lalu. Komplotan geng motor yang sudah meresahkan warga ini biasa beraksi menggunakan senjata tajam agar korban mereka menyerahkan barang berharga yang dibawa. LT-LT atau TKP di lapu lainnya ataupun panggur lapu lainnya. Dan sudah ada beberapa yang sudah kami lakukan. Modusnya gimana kan? Merampas atau gimana ini? Yang merupakan digunakan laku ini adalah secara bersama-sama mendatangi para korban, kemudian menggunakan ancaman kekerasan maupun kekerasan yang mengakibatkan luka para korban, kemudian merampas barang-barang berharga milik para korban. Untuk mempertahunjawabkan perbuatan mereka, keempat pelaku dijerat pasal 365 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Hingga kini polisi masih memburu 9 anggota geng motor yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.